Oke teman-teman, selamat siang kita ketemu dengan Mas Waryu Andradanis Facebooknya seperti itu ya Dengan nama burungnya tadi siapa Mas? Barret Merah Barret Merah Oke, luar biasa Barret Merah ini sebelumnya prestasi dimana Mas Waryu? Prestasi itu banyak sih Pak Yang dulu kita bawa prestasi ke barikat sudah masuk Sering ya? Artinya setiap kali keluar? Sering masuk Sering masuk Rata-rata di tiga besar? Iya, di tiga besar Dulu burung ini setengah kopling? Iya, setengah kopling Terus dipegang jenengan, sekarang mau loss Keluar loss Nah dulu settingannya seperti apa? Waktu dia masih setengah kopling? Kan lalu dulu settingannya tuh, lossnya tuh nggak begitu detail sih Cuma bilang ini Gowden ini PRR Sucut tapi nggak mau bongkar, nggak mau full power Nama dari riwi gitu Nah terus nggak ngomong gini, misalnya dikasih jangkrik berapa, jemurnya bagaimana waktu itu? Enggak Enggak Oh pokoknya jenengan anu aja sendiri, jenengan cari sendiri gitu ya? Iya Oke, nah Setelah sampai ke jenengan ini Apa yang jenengan lakukan? Begitu terima burung seperti itu Mas Wahyu? Ya kalau saya sih cuma saya ubah anu Pak Saya buat mandi dua hari sekali, habis itu jemur Jangkriknya saya kasih tiga-tiga harianya Oke, oke Artinya gini sekarang Jangkrik pagi sore tiga-tiga Jangkriknya alam atau jangkrik biasa? Alam Jenengan juga sibuk bekerja juga Ya betul Jadi artinya yuk milih yang gampang-gampang Ya betul Milih yang ringkes-ringkes Mudah dicari di mana-mana gitu kan Oke Nah Sampai di jenengan Itu jangkriknya dikasih berapa-berapa tadi Mas? Tiga-tiga Tiga-tiga Pagi tiga sore tiga Itu cukup Mas? Cukup Nah kemudian Di rumah Burung ini bagaimana Mas? Bongkar-bongkar gitu atau? Enggak Kalau di rumah cuma ngukluk-nguk Hmm Oke Kemudian Jemurnya Mas? Untuk jemurnya dua hari sekali setelah mandi Oke Selain Selain itu berarti tidak dijemur burung ini? Enggak Oke Mandinya juga dua minggu Dua hari sekali Dua hari sekali Seminggu jadi jatuh Mandinya sekitar Sekitar Tiga kali ya? Tiga kali Oke Oke Settingannya seperti itu Hariannya diablak atau dikerodong? Harian diablak Diablak Dekat dengan burung-burung yang lain Mas? Tidak sendiri Di ruangan sendiri Sendiri Mas Teran juga? Mas Teran cuma beberapa sih Artinya satu ruangan atau di luar? Bedar ruangan Bedar ruangan Kenapa Mas Wayu kok? Kok sampai dibedakan ruangannya? Gimana ya? Kalau menurut saya itu Lebih gampang saring Itu Materi Mas Teran Atau mungkin baret merah itu Kalau kena Mas Teran Terus dia Bunyi terus gitu Malah Malah gampang bocor Terlalu dekat Oh jadi Memang dijauhkan Supaya Dia tenang Nyimpan tenaga Dan main Bisa Bisa dapat poin gitu ya Mas Oke Mas Wayu Itu tadi harianya seperti itu Kemudian Persiapan ke lapangan Mas? Persiapan ke lapangan itu Cuma pakai habin satu itu Saya kasih jika agak naik Jangkriknya naik Naik Berapa Mas? Sepuluh-sepuluh Sepuluh-sepuluh Pagi sepuluh Sore sepuluh Ada penambahan yang lain Kroto atau apa? Enggak ada Krotonya di hari ya Hmm Di harian juga tidak ada penambahan ya Enggak ada Nah Jadi jangkrik sepuluh Sepuluh Kemudian mandi Mas? Mandinya Pas hari ya Hari ya Jadi pagi ini sebelum berangkat Mandi dulu Mandi dulu Kemudian kasih kroto Enggak Jadi sebelum mandi kasih kroto dulu Pak Hmm Misalnya main sore Kroto itu jam sepuluh siang Oke Kalau main pagi Krotonya di habin satu Hmm Sore atau malam gitu ya Iya Oke Nah Dengan percobaan-percobaan Seperti ini Mas Sekali nyoba settingan seperti itu Barret merah Terus mau Jalan atau bagaimana Di awal-awal Mau jalan Pak Sudah langsung menunjukkan Kemajuan gitu ya Iya Kemajuannya agak pesat Oke Oke Jadi sudah gak Gak pakai setengah kopling Setengah kopling ya Seperti yang ada tadi ya di lapangan Seperti itu ya Oke Mas Fahyuh lagu Yang paling Mas Fahyuh senangnya apa sih dari Baret Merah? Cililinnya sambung ke Makenari Satu tembaan Dua variasi Selalu seperti itu Selalu seperti itu Itu ciri khas ya? Iya Eh umur berapa sih Mas ini Mas? Kalau Baret Merah itu Di tempat saya itu Tiga Mabungan Tiga Mabung ya berarti Ya sudah cukup mapan ya Mas ya Iya Oke Mas Fahyuh Kita lanjut lagi ke perawatan Ini kan ini setelah lomba ini Mas Terus apa yang dilakukan dengan Baret Merah Mas? Kalau setelah lomba itu biasanya Besok hariannya Pak Besoknya lagi pagi baru dimantiin Jemur Oke Jemur Kemudian Kembali ke settingan harian Setingan harian Tiga-tiga Krodong ya Mas Fahyuh Krodong Seperti itu terus kembali ke semula Iya Oke Mas Fahyuh lomba murah Seperti di SPM ini Mas Bagaimana kesan-kesan Mas Fahyuh mengikuti lomba seperti ini? Kalau di SPM ini saya lihat bagus penjuruannya fair play Dan penonton juga tanpa teriak Mantap Pak WN Yakin dipantau ya burung Yakin dipantau Mas yang main tadi burung-burung Menurut Mas Fahyuh Burung-burung kelasnya seperti apa sih Mas? Kelas-kelas Event lah tadi itu burung-burungnya bagus-bagus Tiketnya tiket murah Tiket-tiket murah tapi bagus-bagus burungnya Partai neraka ya Partai neraka 24 gantangan full 24 gantangan full Dan bisa meraih juara satu Alhamdulillah Oke Mas Fahyuh Terima kasih Mas Fahyuh atas obrolannya Semoga membawa manfaat bagi Rekan-rekan semuanya Ya ambil tetap semangat Salam sehat selalu Semoga anda semua sehat jasmani Rohani dan ekonomi Salam lintas obi Atas Sedangkan lampu Menanggap Mas Fahyuh atas Phahyuh atas Med zab Ambil Memasang Mas Fahyuh atas Berenggap Peranggap Peranggap Terima kasih. Terima kasih.